Intro Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad Ibn Ata'ilah Sakandari Rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fiddaraini amin Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-37 Beliau berkata Kan Allah wala syai'a ma'ah Wahuwa al-an ala ma'alayhikan Allah telah ada Dan tidaklah ada Satupun bersamanya Dan ia kini Sebagaimana Semula adanya Pada hikmah yang ke-37 ini Imam Ahmad Ibn Ata'ilah As-Sakandari Mengenalkan kepada kita Mengajarkan kepada kita Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang Ad-daimul baqi Yang senantiasa kekal Yang senantiasa abadi Yang tidak berubah-ubah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bisa disifati Sebagai zat yang berubah-ubah Karena perubahan ini adalah Merupakan tanda Bahwasannya Sesuatu itu adalah Sesuatu yang baru Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang qodim Sebagaimana dikatakan Alam ini Adalah sesuatu yang baru Alam ini adalah Sesuatu yang hadis Artinya bagaimana Dulu tidak ada Kemudian menjadi ada Arabun Allah subhanahu wa ta'ala Adalah zat yang Al-baqi Al-qodim Yaitu Tidak pernah didahului Oleh tidak ada Akan tetapi Allah adalah Zat yang mewujudkan Segala sesuatu Subhanahu wa ta'ala Kan Allah Walashay'ama'ah Allah telah ada Dan tidak ada Satupun bersamanya Yaitu Pada Zaman pertama kali Atau Allah pertama kali Ada Allah selalu ada Tidak pernah didahului Oleh tidak ada Walashay'ama'ah Dan tidak ada Suatu apapun yang bersamanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-awwal Yaitu Zat yang pertama Wahua al-awwal Al-akhir Al-awwal Yaitu Alladhi Laisa qablahu syait Yang tidak didahului Oleh sesuatu yang lain Wahua al-akhir Yaitu Yang tidak ada Sesuatu yang lain Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Wahua al-awwal ala'ala Allah Allah Sekarang ini Adalah sebagaimana Allah Pertama kali Perlu diketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha suci dari Waktu dan tempat Allah tidak membutuhkan waktu Allah tidak memerlukan waktu Dan juga Allah tidak memerlukan tempat Tadkala dikatakan Allah sekarang Allah dulu Itu adalah Kalau Dinisbatkan kepada Kita sebagai Seorang makhluk Adabun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Allah Zat yang menciptakan Waktu Yang menciptakan Zaman Dan yang menciptakan Tempat Allah tidak memerlukan Kepada tempat Untuk bernaum Allah tidak Membutuhkan waktu Untuk berada di dalamnya Karena sesungguhnya Butuh Itu adalah merupakan Ciri-ciri yang ada pada Makhluk Sebagai makhluk Dia senantiasa Memerlukan Membutuhkan kepada Orang lain Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah as-somad Yaitu Zat yang tidak membutuhkan Kepada orang lain Akan tetapi dibutuhkan oleh Segala makhluknya Kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tumbuh-tumbuhan Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Langit dan bumi Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hewan Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu Memiliki Dua ne'amat Yang tidak pernah Lepas darinya Yang pertama adalah Ni'amatul ijad Yaitu ni'mat Atas diwujudkannya Wa ni'matul Al-imdad Yang kedua Yaitu adalah Ni'mat Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Penyebab Memberikan Sesuatu kekuatan Memberikan Segala keperluan Yang dibutuhkan oleh Segala makhluknya Untuk Terus menerus Di dalam Kehidupannya Seperti halnya kita Kita adalah Sesuatu Dari Makhluk Allah Yang ada Yang senantiasa Putuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa berjalan Kecuali disitu Ada ni'mat Allah Yang telah berikan Kepada kita Kita tidak bisa melihat Kecuali disitu Ada ni'mat Yang telah Allah Berikan kepada kita Kita tidak bisa mendengar Kita tidak bisa merasakan Kita tidak bisa Berpikir Kita tidak bisa Berangan Kita tidak bisa Bermuhasabah Kita tidak bisa Bermurokobah Senantiasa Melainkan Karena ni'mat Yang telah Allah Berikan kepada Kepada kita Maka dari itu Senantiasa Kita haruslah Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan apa Dengan menjadikan Ni'mat Yang telah Allah Berikan kepada kita Yaitu sebagai Wasilah Sebagai lantaran Sebagai media Untuk kita Sampai kepada Kepadanya Tadkala kita Mendapatkan Ni'mat kekayaan Maka gunakanlah Ni'mat kekayaan ini Untuk Sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bersodakoh Dengan berhaji Dengan Memberikan Pendidikan Kepada Fakir miskin Memberikan pendidikan Kepada anak-anak yatim Karena apa Segala sesuatu tersebut Bisa menyampaikan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pula Tadkala kita Diberi kenimatan Kesehatan Maka Gunakanlah Kesehatan ini Untuk Menjalankan Segala sesuatu Yang diperintahkan Dan Menjauhi Segala sesuatu Yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tangan Ini adalah Merupakan Niamat Dimana Suatu hari Kita akan Ditanyakan Tentang Niamat tersebut Umur Adalah merupakan Niamat Yang suatu saat Kita akan Ditanyakan Untuk apa Kita menghabiskan Umur kita Mata kita Merupakan Keniamatan Akan ditanyakan Untuk apa Digunakan Untuk apa Mata kita ini Apakah untuk Bermaksiat Atau untuk Membaca Al-Quran Atau untuk Melihat Alam Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Senantiasa Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Kita Bertadabur Senantiasa Kita Merasakan Bahasanya Allah itu dekat Senantiasa Allah itu Maha pemurah Terhadap Segala sesuatu Yang telah terjadi Di muka bumi ini Maka dari itu Marilah kita Senantiasa Menjalankan Terhadap Segala perintahnya Menjauhi Segala larangannya Agar kita Menjadi seorang yang Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Sejatinya orang yang Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka senantiasa Akan diberi Nikmat yang lebih La insyakartum La azidannakum Jikalau engkau Sekalian bersyukur Kepadaku Maka nisaya Akan kami tambah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Kita Sebagai Umat Yang bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala A'kulu Kowli Hada Wa astaghfirullah Li Wa lakum Wa salamu Alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.